Saya pikir bejara ini tidak akan memberikan jawaban yang akan dicari. Tapi saya salah. Petulangan ini membuat saya menemukan ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Mulai hasil fotonya enggak? Bagus kan? Oh, keren banget. Tuh, ya kan? Keren kan? Oh, iya. Om, besok lusa kan mau pulang. Jadi bisa enggak bantu om, ngasih hadiah buat olak? Bisa. Bisa, ya? Bisa. Betul, ya. Terima kasih. Ya, besok kita kasih hadiah buat olak, ya? Ya. Olak mengajarkan saya, tolong menolong adalah sebagian kecil dari rasa kepedilian yang Anda berikan kepada orang lain. Saya percaya kalau menolong akan memberikan rasa kebaikan yang belum pernah Anda alami, karena semua itu terasa sulit saat Anda mengujutkannya. Saya yakin waktu akan memberikan hadiah kecil yang membuat Anda bersyukur dan memahami apa artinya saling berbagi. Ini ada hadiah kecil untuk kamu. Terima kasih kamu telah mengajarkan saya betapa pentingnya rasa saling berbagi pada orang yang membutuhkan. Setelah perjalanan yang membuat saya ke dalam sebuah kisah lama ini berakhir, saya harus kembali ke Jakarta. Harus menghadapi tantangan dan masalah yang saya tinggal sebelumnya. Petulangan ini membuat saya percaya saat Anda menemukan masalah, waktu akan membuat Anda kepada jalan keluar. Kita hanya perlu berpikir jenis dalam menghadapinya. Sekarang jarang sekali setiap orang memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Saya rasa itu adalah salah satu budaya kita yang akan hilang. Kampanye tolong menolong ini mengajarkan kita bahwa kita hidup tidak sendirian. Jadi, saya mengajak kalian semua untuk mengambil kesempatan ini untuk berbagi sesama yang lain. Buat sebagian orang, tolong menolong adalah budaya yang akan terlupakan. Kita mau dengan adanya kampanye ini, orang-orang bisa kembali membangkikan budaya yang hampir hilang ini. Saya mau coba kembali menyadarkan setiap orang yang tidak peduli dengan sesamanya. Karena di dunia ini kita hidup selalu membutuhkan satu sama yang lain. Semoga ini yang Anda mau. Saya suka ide ini. Ini yang saya mau. Orang tua saya mengajarkan untuk selalu bekerja keras, menjadikan terbaik, menghadapi setiap tantangan dan masalah yang Anda temui. Selamat malam, Pak. Saya mendapat telpon dari klien baru untuk mengerjakan proyek selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!